Nimpak Kids Tuhan, kami mau memulai hari ini dengan membaca firman Tuhan Kiranya Tuhan yang berikan hikmat kepada kami, berikan pengertian Sehingga kami bisa melihat kasihnya Tuhan yang lebih besar lagi Kami bisa merasakan kasihnya Tuhan dan kami bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, kiranya Tuhan yang ampuni kesalahan kami Maafkan kalau misalnya kami melakukan hal-hal yang tidak berkena di hadapan Tuhan Yang mendukakan hatimu Biarlah Tuhan kami bisa diubahkan untuk makin menyenangkan hati Tuhan Dan makin serupa dengan Engkau Sehingga kami bisa jadi kesaksian yang hidup buat teman-teman, buat orang-orang di sekitar kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Halo SobatinPak Kids, gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat? Wah hari ini hari libur ya Wah jadi enak nih, bisa ngerjain banyak hal Wah udah punya plan belum? Udah punya rencana belum? Buat mengisi liburan yang panjang ini? Wah kalau udah aku berdoa supaya kalian semua bisa sehat-sehat ya Jadi semua yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik Nah tapi ngomong-ngomong soal istirahat, soal kesehatan Gimana nih tidur kalian semalam SobatinPak Kids? Nyenyak gak? Wah aku berdoa supaya kalian semua tidurnya nyenyak ya Wah tapi mungkin ada dari belakang juga Beberapa yang tidur malamnya kurang nyenyak Mungkin karena takut atau karena mimpi buruk Ada gak yang kayak gitu? Wah mungkin mayoritas dari SobatinPak Kids yang nonton tidurnya nyenyak ya Tapi mungkin sebagian kecil dari kalian ada yang tidurnya kurang nyenyak semalam Nah kalau misalnya ya kita ngeliat seorang bayi nih SobatinPak Kids Kalau misalnya bayi lagi tidur di pangkuan atau di pelukan papa mamanya Kira-kira dia gelisah gak ya? Hmm kayaknya enggak ya Kayaknya mayoritas bayi kalau tidur sambil dipuk-puk-puk Sambil dipeluk sama papa mamanya Itu biasanya tidurnya sangat nyenyak nyenyak banget Tapi pas dah saat harus dipindahin ke tempat tidur bayi Wah kadang-kadang mulai agak gelisah-gelisah gitu ya SobatinPak Kids Wah berarti kita bisa liat ya Kalau misalnya bayi-bayi itu bisa tidur dengan nyenyak pada saat mereka dipeluk Pada saat dipuk-puk Pada saat ada di dalam pangkuan papa mamanya Kira-kira kenapa ya SobatinPak Kids mereka kok bisa nyenyak banget tidurnya di pelukan papa mamanya? Hmm kira-kira kenapa ya? Kalau menurut pendapat aku Mereka bisa nyenyak banget tidurnya di pelukan papa mamanya mereka Karena mereka merasa aman Mereka merasa nyaman Mereka percaya bahwa mereka lagi dipeluk sama orang yang mengasihi mereka Yang gak akan pernah meninggalkan mereka Yang akan memberikan keamanan pada mereka Wah kalau misalnya kita sekarang nih ya SobatinPak Kids Mungkin ada SobatinPak Kids yang usianya di bawah 3 tahun Ada yang usianya TK, SD, SMP atau bahkan seumur aku yang nonton sekarang atau bahkan sampai kita dewasa Dan sekarang udah gak bisa tidur dipuk-puk lagi sama mamanya Karena badan kita sudah lebih besar mungkin ya dari mamah-mamah kita Nah gimana caranya supaya kita bisa tidur? Dengan aman, dengan nyaman ya SobatinPak Kids Nah kita bersyukur banget Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita Dan kita bisa lihat ya bahwa Tuhan tuh terus menyatai kita Dan dia dapat memberikan janji Bahwa dia bisa memberi rasa damai, rasa aman Baik pada saat kita beraktivitas Atau bahkan pada saat kita tidur Wah Kak Irin ngomong dari mana? Tau dari mana kalau Tuhan selalu melindungi kita Dan memberikan rasa aman pada saat kita tidur? Ada ayatnya SobatinPak Kids Dan ini akan menjadi ayat hafalan kita ya hari ini Yuk bareng-bareng yuk kita siapkan alkitab Kita buka alkitab kita Terusnya kita mau baca Kita mau hafalin bareng-bareng ayat hafalan kita hari ini Dari Masmur 4 ayat 8 Masmur 4 ayat 8 Dengan tentram aku mau membaringkan diri Lalu segera tidur Sebab hanya engkau lah ya Tuhan Yang membiarkan aku diam dengan aman Masmur 4 ayat 8 Nah SobatinPak Kids Kalau dari ayat tadi kita bisa lihat ya Bahwa pemasmur Dalam masmur ini Daud Daud menyanyikan masmur menggunakan kecapi Nah dia bermasmur Kalau dia bisa tidur dengan tentram Tentram itu artinya nyaman Dengan aman Kenapa ya? Bisa tidur dengan nyaman Bisa tidur dengan nyenyak Karena dia percaya Bahwa Tuhannya dia Tuhan Yesus Kristus Itu akan memberikan rasa aman Dan tidak akan pernah meninggalkan dia Nah mungkin banyak hal yang terjadi ya SobatinPak Kids Pada saat kita beraktivitas dari pagi sampai sore Dari pagi sampai malam Mungkin ada hal-hal yang membuat kita merasa takut Merasa khawatir Dan ketakutan, kekhawatiran itu kebawa deh Sampai kita tidur malam Jadinya tidur malamnya gak hanya nyak karena gelisah Atau mungkin kita takut sama gelap Eh tapi lampunya dimatiin sama papa mama Atau mungkin kita mengalami mimpi buruk pas kita tidur Nah tapi SobatinPak Kids Tenang Karena bahkan pada saat kita merasa takut Bahkan pada saat kita memiliki mimpi buruk Tuhan terus bersama dengan kita Tuhan gak pernah meninggalkan kita Dia terus melihat apa yang kita alami Dia bisa mengetahui apa yang kita rasakan Dan gak hanya ngeliat dan merasakan doang Tapi dia bisa memberi solusi Yaitu memberikan rasa aman dan rasa damai sejahtera Jadi walaupun kita kelihatannya mengalami mimpi buruk Dan mana nih Tuhan gak ada Sebenernya Tuhan ada loh bersama dengan kita Karena Tuhan berjanji Bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita Dan terus bersama dengan kita Dan apakah Tuhan selalu tepat janji? Iya ya SobatinPak Kids Tuhan selalu menepati janjinya Nah walaupun di dunia ini ada bermiliar-miliar orang Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita Karena Tuhan itu omnipresent Tuhan itu berada di mana-mana Dan Tuhan terus melindungi kita Terus memeluk kita Terus puk-puk-puk kita Sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak ya Dengan aman SobatinPak Kids Nah SobatinPak Kids Kalau misalnya di antara kalian nih Ada yang tidur malamnya gak nyenyak Apa yang bisa kita lakukan ya SobatinPak Kids Mungkin ada yang merasa takut, khawatir, gelisah, mimpi buruk Apa yang bisa kita lakukan jadinya? Nah kita bisa datang kepada Tuhan Kita bisa berdoa, kita bisa ceritain semua Kita bisa bilang Tuhan aku barusan mimpi buruk Bisa ceritain mimpinya sejelas-jelasnya ya Dan kita bisa juga minta kepada Tuhan Tuhan aku percaya bahwa Tuhan Yesus terus bersama dengan aku Dan tidak pernah meninggalkan aku Dan kau dapat memberikan damai sejahtera Kiranya Tuhan yang memberikan damai sejahtera Amin Singkat ya SobatinPak Kids Tapi kita bisa percaya Kalau Tuhan mendengar doa kita Dan Tuhan yang adalah Raja Damai Tuhan Yesus Kristus Akan memberikan kepada kita damai sejahtera Aku pernah punya pengalaman yang sama SobatinPak Kids Berapa malam tidurnya gelisah Kebangun terus di tengah malam Ngerasa takut, ngerasa khawatir Sampai akhirnya aku datang kepada Tuhan Aku minta damai sejahtera yang dari Tuhan Dan benar loh Tuhan ngasih damai sejahtera Dan bisa membuat aku tidur nyenyak lagi Jadi bisa dicoba ya SobatinPak Kids caranya ya Trust me it works Tuhan bahkan memberikan damai sejahtera Karena Tuhan sayang banget sama semua SobatinPak Kids Sama aku juga Sama orang tua kita Kakek nenek kita Tuhan sayang banget Karena Tuhan udah mau datang ke dunia Mati di kayu salib untuk menebus kita Dari semua dosa kita yang banyak itu Dan makin pada hari yang ketiga Supaya apa? Supaya kita diperdamaikan dengan Allah Bapak SobatinPak Kids Jadinya nanti pas Tuhan Yesus datang kembali Kita bisa hidup bersama dengan Tuhan di surga Wah enak banget ya Dan Tuhan tuh gak hanya berjanji buat di masa depan doang Tapi dari zaman dulu, sekarang, sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan Tuhan berjanji untuk terus memberikan damai sejahtera Dan terus bersama dengan kita Terus memeluk kita Dan gak akan pernah meninggalkan kita Nah SobatinPak Kids, yuk kita berdoa dulu ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Karena kami sudah bisa membaca firman Tuhan Dan kami bisa mengetahui lagi Kami bisa ditegukan lagi Bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Dan Engkau yang akan memberikan damai sejahtera kepada kami Kapanpun itu Dan pada saat kami tidur, Engkau yang akan memberikan rasa aman Kami bersyukur Tuhan Karena Engkau adalah Allah yang sangat besar Dan Engkau selalu memperhatikan kami Tuhan, mungkin ada dari kami yang merasa khawatir Merasa takut sekarang Kami mau berdoa, kami mau minta Biarlah Engkau memberikan kepada kami Damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan Tuhan yang memberikan kepada kami ketenangan Supaya kami bisa melanjutkan aktivitas kami Dan sampai kami tidur nanti malam pun Tuhan yang memberikan ketenangan dan damai sejahtera Sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kami Dan biarlah Tuhan kami bisa terus merasakan kasih Tuhan Terus mengenal kemahakuasaannya Tuhan hari demi hari Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah Sobat Impact Kids Jadi jangan lupa ya Pada saat kita mau tidur Atau pada saat kita di tengah-tengah tidur Mimpi buruk atau mengalami bangun-bangun gitu ya Gelisah Jangan lupa untuk terus datang sama Tuhan Karena Tuhan tuh selalu melihat Sobat Impact Kids Selalu merasakan apa yang kalian rasakan Dan bisa memberikan solusi Yaitu memberikan damai sejahtera dan keamanan Baik Sobat Impact Kids Sampai ketemu di lain waktu ya Tuhan Yesus memberkati tidur yang nyenyak malam ini